Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air minum dari telaga Indah rumah milik sikaya Assalamualaikum salam pembuka Perkenalkan Miss Dewey adalah nama saya Oke, good morning everyone How are you today? Fine, great, fantastic Nice to meet you great 5 Nice to meet you literate class Apa kabar nih teman-teman? Tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di semester genap Yuk disiapkan buku tematik tema 4 dan alat tulisnya ya Buku tematik 5D muatan pelajaran bahasa Indonesia Halaman 3 sampai dengan 4 ya teman-teman Nah, pagi ini Miss Dewey akan membahas materi tentang Yaitu yang pertama pengertian pantun Ciri-ciri pantun Bagian-bagian pantun Dan pantun berdasarkan isinya Yuk mari kita simak Let's check it out Oke, langsung saja kita ke materi ya teman-teman Pengertian pantun Pantun adalah bentuk puisi lama Yang terdiri dari 4 larik atau baris berirama silang AB-AB Irama yang indah dan memiliki makna yang penting Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia Yang berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu Tuntun yang berarti mengatur atau menyusun Nah, itu tadi ya teman-teman Pengertian dari pantun Semoga kalian semua bisa paham Dan bisa memahami dengan baik Apa sih pengertian pantun itu Oke Lalu disini ada ciri-ciri dari pantun Ciri-ciri dari pantun Yang pertama ada pantun bersajak AB-AB Yang kedua Satu bait terdiri atas 4 baris Lalu yang ketiga Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata Oke Lalu di dalam pantun itu terdapat bagian-bagiannya Satu sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama Atau baris ke satu dan kedua di setiap baitnya Nah, itu teman-teman adalah bagian-bagian dari pantun Lalu yang nomor dua Isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir Atau baris ketiga dan keempat di setiap bait Jadi setiap bait terdapat bagiannya ya Lalu berdasarkan siklus kehidupan usia Pantun dibedakan menjadi tiga ya teman-teman Yuk disimak Yang pertama ada pantun anak-anak Pantun yang memiliki kaitannya dengan Masa kanak-kanak yang menggambarkan Makna suka cita maupun duka cita Itu adalah pengertian dari pantun anak-anak Nah, Miss Dwi akan berikan contoh dari pantun anak-anak Terbang rendah burungku tilang Hingga didahan sambil menoleh Hatiku senang tidak kepalang Ayah pulang membawa oleh-oleh Itu tadi adalah contoh dari pantun anak-anak Lalu selanjutnya ada pantun orang muda Oke, yang kedua pantun orang muda Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan Hubungan asmara dan rumah tangga Miss Dwi akan berikan contohnya ya teman-teman Hujan turun rintik-rintik Ada guluk di tepi sawah Wahai dinda berwajah cantik Bolehkah kanda main ke rumah? Wah seru sekali pantun mudanya ya Lalu yang ketiga ada pantun orang tua Pantun mengenai adat budaya biasanya ya Ada agama dan nasihat Itu adalah pantun orang tua Miss akan berikan contoh pantun orang tua Enak benar tinggal di batu jajar Segar udaranya indah dan permai Anak sekolah rajinlah belajar Agar cita-citanya kelak tercapai Keren sekali pantunnya ya Itu tadi adalah contoh pantun orang tua Nah berdasarkan isinya Pantun dibedakan sebagai berikut Satu pantun jenaka Biasanya kalau pantun jenaka Berisikan tentang hal-hal yang lucu dan menarik Lalu yang kedua ada pantun nasihat Pantun yang berisi nasihat Dengan tujuan mendidik Dan memberikan nasihat moral budi bekerti Lalu yang ketiga ada pantun teka-teki Pantun yang berisikan teka-teki Dan pendengar atau pembaca Diberi kesempatan untuk menjawab Atau membalas pantun tersebut Lalu yang keempat Pantun kiasan Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal Secara tersirat Nah Miss Dui akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini Kesimpulannya adalah Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli Yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku Pantun berdasarkan usia Terdiri dari pantun anak-anak Pantun muda dan pantun tua Pantun berdasarkan jenisnya Ada pantun jinaka Pantun nasihat Pantun teka-teki Dan pantun kiasan Nah Miss Dui akan memberikan tugas Yaitu kalian membuat pantun Temanya pantun jinaka Pantun nasihat Teka-teki Atau kiasan Thank you very much teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you See you